Intro Ahai Nulela, sukanya berlagu, mambo cacah Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang Dengar bunyi gendang, ingin serta berlenggar Oh Nulela, terdengar kalipso, dengan bonggung Oh iya baby Ingin menari saja, nari berduo, siapa yang suka Nur Nulela memang cantik, siapa kenal lirik, hati badi jentri Sopan, sapa, tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awal Joget tari melayu, Nulela pun senang, mengayunkanku tari serampang Ahai Nulela, selalu dengar gitar, kling, 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 kling Tari apa tak pandang, Nulela menentang Apa suka membo, kalipso, dan jajah-jajah Hai Nulela Brother 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sopang-sopang tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang rasaku di awal Jogetari Melayu, Nur Lela pun senang mengayunkanku tadi serampang Ahai Nur Lela, nur dengar kita Tari apa tak pandang, Nur Lela menentang Apa suka mambo, kalipso dan cacacacah Hai Nur Lela One, two, three, ah Hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela Hai Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela Hai Glenn Fredly, hai Glenn Fredly, hai Glenn Fredly Topi, topi, topi Hai si tompi, hai si tompi, hai si tompi Dulu, dulu, kamu buka deh Hai si Sandi, hai si Sandi, hai si Sandi Hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela Enak banget, pagi-pagi udah diajak baru Ini Nur Lelanya sudah datang nih Tom Ini Nur Lulul Ini Nur Lulung, Nur Lulung Emang Haji Lulung Sampai lagi ngetren, ngetren aja Oh gitu, save Haji Lulung gitu ya Iya Lulung hatiku Nah itu Lulung Ini udah seneng nih posisi kayak gini udah seneng Kenapa sih? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah Oke oke, sebelum kita mungkin ngobrol-ngobrol dengan Trio Lestari Mungkin kita akan ingatkan bahwa ini ada beberapa tips yang tidak mau kalah gitu dengan Trio Lestari Khususnya dengan Glenn dengan kacamatanya Dan juga kita pakai juga kan Yes, kacamatanya juga gak kalah hits Nah kita lihat sama-sama yang sudah masuk ke akun Twitter kami MS underscore net Kita lihat sama-sama yang pertama Dari Maria Anggur, tetap masalah bersama suami Vian Boni Selfie dengan koleksi kacamata pun sudah bisa membuat refresh Nice Ada lagi gak? Ada Wih, Sandi banget nih guys Bener loh ini Morning good people, selfie kece dulu Sehat banget Sehat deh Oke, dan berikutnya Ada lagi? Oh ada lagi Oh, how cute Ini yang baca harus Sandi Yang baca harus Sandi Karena Sandi Back to driving hot weather Wow Bayu Sumar City Oke, ini hot weather, hot daddy juga Karena kalau daddy yang biasa suka bawa bayi itu biasanya family man Bener gak guys? Sandi banget tuh Oh iya Bawa bayi, bawa bayi Itu intinya Berikutnya ada juga dari Aprilian Biar kekinian kayak mas Glenn Chee Weee Bibirnya, bibir yang ada tangan bro Bibirnya bro Oh, bibirnya bro Bibi Oh, bibirnya Oh, bibirnya Ini harus tombol Gokil Oh, udah Yaudah yang menang siapa deh Kira-kira Yang menang yang terakhir tuh Yang terakhir Oke, ini dia Iya menang Dengan kacamata bapaknya Ini keren abis Dan Dewi Anggara Oke, selamat, selamat, selamat. Luar banget, Bu. Lucu, maksudnya. Oke, ini ada di tangan saya adalah album yang setelah 4 tahun mereka bersama ternyata baru kali ini. Albumnya judulnya adalah Wangi. Dan sewangi memang tubuh mereka dan juga saya karena memang saya yang paling wangi di sini. Tapi mungkin yang kepengen. Kita tahu apa sih sebenarnya yang spesial dari album kalian? Kalau dibilang spesial ya pastinya. Ini album yang memang kita sudah rencanakan sejak tahun lalu gitu. Jadi 2 tahun lalu bahkan. Jadi album ini udah dipikirin dan sejak 2 tahun. Kemudian yang jelas album ini kita pikirkan, kita kerjakan bareng-bareng gitu. Dari konsep. Karena yang menarik dari kita, maksudnya apa yang kita kerjakan itu bukan album dulu. Justru perform live dulu. Main live dulu baru kita ngerjain album. Konsep dulu gitu. Konsep dulu ya. Ini bertiga kan. Bertiga tiga-tiganya ini adalah penyanyi-penyanyi pria Indonesia yang luar biasa dengan karakter masing-masingnya begitu kuat. Gampang gak sih nyatuin Tompi, Sandi, Glenn? Karena kalian semua tuh tiga-tiganya punya karakter. Itu harus diklarifikasi. Penyanyi-penyanyi yang luar biasa tuh agak keliru sih. Luar biasa, luar biasa, biasa di luar. Kan di Jerman. Oh iya, iya, masuknya di luar. Luar negeri masa itu ya. Jangan konotasinya kayak yang lain-lain. Nice shot, nice shot, nice shot Tom. Jadi justru itu yang menarik, sebenarnya itu yang menarik secara proses pengerjaannya. Karena pada awalnya kita berpikir cari waktu, duduk bareng-bareng bikin lagu. Kejadian lahir lagu yang nanti terakhir kita bawain, Glora Cintaku. Nah terus selebihnya gak akan ketemu-ketemu waktunya. Saya bisa, Sandi lagi di Jerman, Glenn-nya lagi di Ambon. Terus bisa, iya. Tapi di Perancis. Sandi balik, saya udah balik, Glenn masih di Ambon. Gak balik-balik. Jadi akhirnya udah, kita cari jalan tengahnya, masing-masing siapin lagu dasar. Sandi siapin lagu dasar, siapin lagu dasar, Glenn siapin. Akhirnya kita ketemu di studio, musiknya udah, musik dasar udah jadi, baru kita isi bareng-bareng. Makanya di sini juga terlihat, kalau misalnya Anda sudah beli CD-nya, di sini sudah terlihat sekali ada ciptaan Trio Lestari, ciptaan Glenn, ciptaan Tompi, ciptaan Sandi. Masih ngobrol-ngobrol dengan Trio Lestari, saya juga ingin tanya terutama mengenai lagu Indonesia ku. Jadi ini tuh cintanya cinta nasionalis juga gitu. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Sampai jumpa.